Sudah Cis? Sudah Cis Cis balik lagi sama gua Gua mau ngasih tau lo Ini adalah Guitar Prince Ini made in Korea Legend pada zamannya Cis Ini kalo gak salah Gua kelas 4 SD tahun berapa ya? 2003 juga masih ada ini gitar Dan ini masih full original Enak Cis Jadi mantep Dan besi trussortnya itu masih jalan Cis Jadi tadinya keras sih Keras pertama-tama itu Gua kendorin dulu Mana sih channel tadi? Ada channel kalau gak salah? Itu belawang Gua semprot dulu Abis gua semprot Gua kendorin dulu Gua bengkokin Abis bengkokin kan Minyak tuh meresap ke dalam Ya kan? Abis itu dikencingin lagi Kayak gitu Cis Mantep Masih full original Potensi masih original juga Tadi udah gua buka Dari keresek-keresek Dan sekarang udah gak Dari pickup juga Cis Frag masih tebel Jos Mas kalo gak fokus Dipencet aja mas Ya kan? Tuh semua masih original Noise Tapi kalo kita Pegang senarnya Noise nya hilang Ya kan? Dan di belakangnya itu Dia humbucker Dia single Neck single Middle single Fragnya masih tebel Mantep Modelnya kayak gini Ya kan? Ini Necknya dempulan banget nih Cis Met in Korea Tuh Iya gak? Dan Dan Lo Munduran dulu bang Eh tadi Bang 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 jadi buat Lolo yang sosoan ah gitar murah tiketnya jelek salah ya enggak belum tentu ya enak ya bener apa ya tergantung settingan ya Pak deh ini juga spekernya juga bagus-bagus dan ini cepet cuman pasti Saddle Bridge nya itu dia karatang nah cara bener ini gimana kalau nggak salah gue udah pernah ngasih tahu deh jadi dicopot dulu dia kan ngeplay ke sini nih Saddle nya ke sini habis itu di ngeplay lu bahasa apa Pak ah udah badai copot copot lah copot terus gua pakai ada baut airnya gua pakai ginian buat buat ngendor dikencingin ya enggak gitu aja sih ini pikapnya masih jernih Cis ini pikapnya gua kan paling anti ngomong-ngomong lagu orang lagu lo dong saya bilang aja mau promo kutama ku menyukai dirimu ku minta nomor infon milimu udah jangan boleh cover aja itu enak lagu gua anti copi copi right asal kalau lu cover lu tulisin kita denisan musik weh susah Jadi kalau lo punya guitar bricks kayak gini di rumah, mau lo setting, service, full, kontal! Jadi lo bisa bawa ke gue, gue settingin. Kalau misalnya potensionya gak mampu untuk gue semprot, tapi masih kesec, diganti aja, ya enggak? Service setting full, enak. Kalau misalnya fretnya masih tebel-tebel, gak usah diganti, setting full aja, ya enggak? Daripada saya jadi bangke, ini guitar, oh legend pada zamannya, Cis. Dan gue dulu sering pakai ini di studio Putri itu, di Cimagis. Karena lo udah punya gitar. Saya kelas 1 SMP udah punya gitar wadih. Emang lo sekolah tuh fret? Ya sekolah, SMP doang wadih. Kagak, 1 kelas 2 STM, Cis. Gue di STM parah. Jadi kalau ada yang mau suruh gue, kemarin banyak banget bang bikin draw life doang, draw life. Bukan lo dulu sekolahnya di Bagoan, Bambu, fret? Buset pade, lo kata saya di jaman penjajahan pade. Gila. Nah, jadi buat anak-anak Pangudirahyu parah Cijantung. Ini gue nih. Kakak kelas lo. Masih. Cuman cabut, Cis. Gue gak ada duit dulu. Selamat semua lagi dong. Siapa sih dulu? Gurunya Pak Larto. Gue banyak utang tuh dulu gue sama Bude. Iya ya, Bude Pak Pade. Kantin. Iya, sering nyolong juga. Maaf Bude, ntar saya belum ke Solo sih. Saya emang pengen sih nge-vlog ke Pangudirahyu. Makan TB 4 bilang 1. Kagak Pade. Makan tahun 6 bilang 2. Ya gitu juga karena gak bayar. Namanya jaman STM yang gak. Yang jangka propose lagi. Serem. Masih. 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 Pakan Ema. Masih. 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 langsung ke pickup brand itu berapa menit Mas 7 menit Oh 7 menit nama lu lu ya daru uji deh daru uji dari Hong Kong dahar nih mau apa sih sih gila ini pickup aslinya Cis kagangi Bulbeta iya nggak eh Hai dan ini 12-12annya udah gua setting jadi 12 e rendah dan e tinggi itu suaranya sama dulu lagunya mantep sama jaman-jaman tahun 2005 itu kalau nggak salah lagunya apa ya kayaknya lu bawain lagu itu banget bangun tidur-tidur lagi bangun lagi ngapain ya ntar kena copyright copyright tuh bangsat Mas awas tak jari lu kena kamera gua terhindar kok merek tuh berapa menit 1888 nyata-nyata ya nggak apa-apa ya Tuh kan masih enak Enggak ada yang enak Cuma lolonya aja Yang pada sosokan punya duit banyak Wah jelek harus beli Gitu ah pick up Sama sih Dan gua pun Gua pencinta Samor Dulu gua ke Dimanzio Cuman gua sekarang ini Karena aliran gua pop Gua lebih enak Pake Samor Dungen Tergantung selera orang Cuman kalo kita maksain Untuk kesitu Susah Jadi intinya bergaya lah Sesuai isi dompet lu Geng sih yang bikin gitar ribet Apa adanya aja lah Kalo mau jadi gitaris Gitar kayak gini juga enak Buat mamung pun juga enak Asal lu bisa setting suara Sony Yang gue bisa di gini Gua ga jago Cis Jagonya ngoce-ngoce doang Bangsat-bangsatin lu Udah lebih dari 10 menit belum mas? Lebih Berapa? 41 detik Oke Kita taruh 11 menit Enggak sih Jadi kalo lo punya gitar Prince di rumah Aduh panas Punya gitar di rumah Mereknya Prince Misalnya itu banyak kenangan banget Buat lo yang gak Wah ini gitar misalkan dikasih sahabat gue Atau gak dikasih almarhum boka Lu bisa service Di setting full atau gak Lu mau rapi lagi oke boleh Jangan lupa di like Dan follow terus instagram gue Denny Stan Gue aktif di SG Story Dan terserah lo mau komen apaan aja di youtube gue Bodo amat Udah banyak latihan Ya elah Cepet Tepet Tepet